Hai gimana sih cara abang memotivasi diri sendiri ini pertanyaan dari at Fauzian Bella underscores thank you buat pertanyaannya Oke di level up less than five minutes kali ini gue akan coba jawab pertanyaan dari tadi Fauzan Bella Fauzian Bella gimana caranya gue memotivasi diri gue sendiri Oke ada beberapa hal sih sebenarnya gitu ya pertama kalau secara prinsip atau mindset dalam diri gue sendiri gue tipikal orang yang ini obvious banget ya maksudnya gue gue pengen banget jadi sukses gitu dan apa namanya perspektif sukses orang-orang tuh beda-beda gitu ya sukses ada buat orang lain mungkin ada suksesnya adalah punya uang banyak punya rumah yang besar punya mobil yang mewah dan segala macemnya gitu kalau buat gue sendiri sukses itu adalah berkehidupan yang cukup gitu ya gue bisa menyimpan cukup dan gue bisa berbagi dengan cukup juga gitu ya jadi gue enggak bukan bukan berpatokan yang gue harus punya uang bermilyar-milyaran enggak juga gitu tapi sukses buat gue itu ya gue bisa berkehidupan cukup gitu ya dan bisa bahagia dengan keluarga dengan anak dan segala macemnya gitu dunia dan akhirat bahkan ya kalau kita ngomongin secara spiritual gitu jadi cara gue memotivasi diri itu pertama gue meskipun kadang-kadang gue masih suka males gitu ya tapi gue sangat ingin sekali gue untuk tidak males gitu jadi kalau gue punya target gue punya project gue punya rencana segala macem gue akan coba untuk menyelesaikan tujuan itu menyelesaikan pekerjaan itu gitu kalau gue merasa gue punya idea ini gue punya itu gue akan coba terus kerjain gitu dan motivasinya adalah ya gue akan merasa puas dengan mengerjakan hal-hal yang gue sukain gitu ya that's why penting banget kita untuk mengetahui passion kita apa apa minat kita itu karena kalau kita mengerjakan itu kita pasti akan senang gitu secara hati kita juga pasti juga akan jadi lebih senang gitu ya kedua ini bukan bukan memotivasi tapi bisa dibilang memotivasi juga yaitu adalah tanggung jawab gitu gue sekarang sudah berkeluarga gue udah punya istri punya anak gitu kan di rumah juga gue ada bisa dibilang ada tanggungan gitu ya untuk bayar rumah bayar segala macem operasional tiap bulan ini itulah segala macemnya gitu jadi mau nggak mau selain termotivasi ya gue harus terdorong gitu ya karena gue punya banyak tanggungan yang harus gue selesaikan tiap bulannya yang harus gue bayar lah istilahnya setiap bulannya jadi gue nggak mungkin diem aja kalau misalnya gue diem aja nggak ngerjain apa-apa ya mungkin gue sebulan ngedapat apa-apa ya gue nggak bisa bayar gitu istilahnya itu dan bukan ngomongin soal duit doang tapi gue juga pengen membahagiakan istri membahagiakan anak gue pengen ngajak Zeka jalan-jalan gue pengen ngajak Fenri Zeka liburan dan segala macemnya gitu nggak cuma di rumah doang gitu misalnya gue pengen ajak mereka atau ngajak nyokap mertuan dan segala macemnya misalnya jalan-jalan atau mungkin sekedar sekali-kali makan di restoran di luar gitu kan atau mungkin ya segala macem hal yang bisa dilakukan gitu jadi itu yang memotivasi gue untuk ya gue harus jalan terus gue harus produktif gue harus kerja gitu karena kalau gue diem aja karena kalau gue udah kena yang namanya penyakit males terus gampang ke distract sama hal-hal yang gampang membuat mendistract gue misalnya dulu gue rajin banget main game gitu dan akhirnya sekarang gue udah nggak main game lagi gitu gitu gue udah bisa melepaskan diri dari distraction itu gitu misalnya jadi salah satu yaitu tadi yang motivasi gua dan apa yang mendorong gua gitu dan mungkin kalau misalnya lo butuh semangat untuk memotivasi diri lu salah satunya adalah untuk mencari tahu banget lo sebenarnya sukanya apa gitu dan kalau misalnya lo ada tanggungan dan segala macemnya itu bisa mendorong lo juga untuk terus bergerak gitu ya nggak diem karena lo punya tanggung jawab gitu dan satu lagi itu adalah jauhin distraction ya jadi lu mungkin lu lu sendiri pasti yang paling tahu distraction lu tuh apa distraction tuh gangguan gitu ya kayak misalnya apa game lah atau mungkin pacaran atau mungkin apa namanya nonton TV nonton streaming dan segala macemnya gitu ya bukan berarti nggak boleh tapi paling nggak tahu kapan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lu senangin itu hiburan itu dan kapan lu memang harus serius dalam menjalani aktivitas atau produktif gitu ya oke kira-kira gitu aja yang bisa gua jawab thank you buat pertanyaannya so kalau kalian ada pertanyaan boleh DM gue di at Benekribu atau cek highlights gue yang bagian ask me tanya gue itu bisa email juga ke Benekribu at gmail.com oke thank you for listening and see you guys in the next level of podcast bye-bye selamat menikmati